Satuan unit pidenah khusus Polres Tabas Palembang menggagalkan peredaran ikan kakap giling mengandung bahan pengawet mayat dari Pasar Induk Jokabaring Palembang. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan dua orang yang diduga sebagai pemilik. Sebanyak 8,3 ton ikan kakap giling yang mengandung zat kimia pengawet mayat yang tersimpan di salah satu gudang penyimpanan ikan di kemasan Pasar Induk Jokabaring Palembang, sita polisi dari Satuan Unit Pidenah Khusus Polres Tabas Palembang dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang. Temuan ikan kakap giling mengandung formalin ini berawal dari informasi masyarakat dan temuan ikan kakap giling kemasan 1 kg mengandung formalin saat menggelar operasi di Pasar Induk Jokabaring Palembang. Menurut keterangan petugas, zat kimia pengawet mayat yang terkandung dalam ikan kakap giling ini telah melebihi kadar penggunaan zat kimia yang sangat berbahaya jika dikonsumsi. Tak hanya itu, ikan kakap giling ini sebagian telah beredar di masyarakat dan dikonsumsi warga Palembang. Sementara dua orang terduga pemilik gudang berinisial Z dan I juga turut diamankan polisi. Yang digunakan ada jenis formalin, jadi pengawet ada berbagai macam. Ada salah satu formalin yang apabila kadarnya melebihi 0,01 sudah termasuk dalam kadar makanan yang melebihi dari batas toleransi. Sehingga ini dapat dikategorikan makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Bang, ini dikonsumsi masyarakat? Iya, kalau tidak kita tangkap mungkin ini dikonsumsi masyarakat. Kita ada di gudang, di belakang, sengaja tidak kami ambil ke flores karena kita tidak punya bahan. Kita sedang mengkaji apakah ini akan kita musnahkan dalam dikubur. Karena tidak mungkin ini kita konsumsi kepada masyarakat Kota Palembang. Sementara itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang menyebut, ikan kakap giling yang mengandung formalin ini sangat berbahaya jika dikonsumsi masyarakat dalam jangka panjang. Bahan pengawet mayat memang tidak digunakan untuk makanan. Beresiko pada kesehatan, bahwa formal itu berbahaya pada jangka panjang. Memang tidak langsung dirasakan. Tidak langsung begitu makanan ini, langsung sakit perut atau apa. Ini jangka panjang. Ini penyakit resiko yang luar biasa. Efeknya apa, Pak, kalau manusia wakannya, Pak? Ini bahan kimia. Yang pertama diserang oleh bahan kimia ini adalah hati. Hati akan berat-berat dan kemudian naki ginjal. Jadi dua organ tubuh kita itu yang akan menjadi gangguan hati dan ginjal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Fitria, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.